Halo guys, balik lagi di channel youtube Cas Audio Nah kali ini saya mau nge-vlog nih, gak apa-apa ya pakai handphone untuk kali ini Nah masih seputaran soal audio mobil, kali ini kita mau membahas soal pengaman speaker atau pelindung speaker Nah sebelum ngomongin lebih lanjut, nih saya mau kasih lihat Ini adalah sampel daripada pelindung speaker dan sekaligus ini sebagai speechernya Jadi kalau kita mau masang speaker itu biasanya harus menggunakan ring setebal minimal 15mm tergantung kebutuhannya Nah untuk yang sampel kali ini menurut saya bahan ini agak kurang baik, agak kurang kokoh Karena kita membutuhkan ring yang cukup kuat, biasanya bisa dari kayu, bisa dari aluminium Tetapi secara penggunaan, secara kegunaannya ini sudah bisa dipakai Nah contohnya kenapa saya bilang kurang kuat, ini berbahan dasar plastik nih, gampang melewat Ya terus di tengah ada lubang-lubang tuh, bisa di zoom sebentar ya Tuh, ini gampang bergetar Nah untuk bahan ini, untuk perlindungannya bisa dipakai, tetapi kekuatannya kurang Nah maka dari itu kita mau bikin bagaimana cara membuat pelindungnya yang simple, sederhana, murah meriah, tapi hasilnya maksimal Nah biasanya kita memasang speaker itu selalu terjadi karat ya Nah waktu speakernya masuk, magnetnya ada di dalam Karena mau mobil apapun biasanya ada tampias atau ada air yang turun Apalagi mobilnya bergerak-bergerak, pasti dia akan muncrat-muncrat di bagian dalamnya Oke bagaimana caranya, karena kita mau pakai bahan yang sederhana Menggunakan bahan peredam, kita langsung aja ke sini nih Ini bahannya adalah dari peredam lapis aluminium Aluminiumnya juga kokok Karena yang kita pakai ini kebetulan noise kill NK60, warnanya gold Nah caranya bagaimana? Nih gampang banget nih guys, kita buka dulu ya Kamu buka satu, saya buka satu Nah ini dia nih Nah setelah dua bahan ini kita potong, kira-kira 4 atau 5 cm Nanti tergantung kebutuhannya ya Karena kalau terlalu panjang, bisa nyangkut ke speaker Nah kita letakkan di sini biar lebih mudah Kita adukan, kita tempelkan di sini Kita tempel Nah, kalau sudah ditempel Kita mau coba press dulu Biar rekap, biar lebih rapi juga Oke Nah ini udah kelar nih Nanti kita mau tekuk Bikin melengkung ya Bikin melengkung begini Bikin melengkung, nah Ini kita mau pasangkan di Pintu mobil atau di bagian daun mobilnya nih Kurang lebih seperti ini Kita ambil ini lagi ya Kita ambil ini lagi Ini anggap nanti lobang pintu ya Lobang pintu Kita mau kasih topi Ya, seperti ini Nah, kita mau kasih topi seperti ini Ini contoh aja Nah, ini kita mau lipat ke atas Yaitu ke daun pintunya Nah, kalau langsung ditekuk juga gak bisa Berarti kita gunting-gunting dulu nih Gampang Gunting-gunting langsung Gunting Oke Agak ke dalam lagi aja Nah Oke Lagi Lagi Nah, ini kurang ke dalam lagi dikit Oke, lagi Nah Ini udah digunting-gunting nih Ini sampel aja ya Ini anggap daun pintu Lebar ya Lebar, lebar Ayalin lebar Nah Ini nanti kita mau tekuk begini Set Ya, tekuk begini Nah Kita tekuk semua nih Seperti ini Nah Nanti pemasangannya adalah begini Jadi gampang banget Nah Yang perlu diingat nanti dites Waktu kacanya turun Kira-kira masih kena atau tidak Karena ini bagian belakang ya Kalau masih kena Berarti digunting lagi Dipotong Nah, speakernya tinggal pasang Klok Otomatis magnetnya ini Sudah punya pelindung Nah Ini gampang Murah meriah Tapi oke Nah, kalau untuk Yang kayak gini Kemarin ada yang bilang Wah, nanti Fabriknya gak bikin speaker lagi nih Gak rusak-rusak Wah, itu sih Enggak lah Karena speaker juga memiliki Kemampuan umur ya Misalkan sudah 5-10 tahun Bisa jadi sudah kropos Sudah lembek Tapi paling tidak Magnetnya aman dari karatan Nah, ini penting banget nih Buat kalian semua Ya Ini udah jelas ya Nah, prakteknya bagaimana Kita langsung ajak ke mobil aja Pemasangannya langsung ya Kita kali ini mau pakai Ringnya aluminium Yuk, kita langsung aja ke mobil Nah, ini Cara pasangnya itu juga Gampang ya Karena sebetulnya tinggal tempel-tempel aja Nah, kebetulan ini udah dipasang Disini kita bisa lihat sebentar ya Coba di-zoom aja mas Di-zoom Nah, ini nih Ini adalah ring aluminium Yang kita pasang seperti ini Dengan model Toyota ya Bautnya ada 3 Masing-masing Nah, untuk perdamnya tadi adalah Seperti ini nih Kita pasangkan sebagai Topinya Pemasangannya gampang ya Ini adalah Tip yang paling murah Yang paling mudah Apabila Kepengen speakernya menjadi lebih aman Nah Ini sebentar lagi Mau dipasang nih Speakernya Kita tinggal baut-baut aja Kita lanjutin dulu ya Kita lanjutin dulu ya Nah, ini pemasangannya sudah selesai ya Yang terakhir tadi adalah Kita pasangkan busa circle Kita bilangnya Yang pernah kita bahas juga Jadi setelah Jadi setelah dibaut Kita cek Kira-kira ada gangguan atau tidak Kalau ada gangguan Diteken begini Pasti bunyi Kersek-kersek Nah, ini sudah aman Ya, sudah beres Untuk circle-nya ini Tambahan lagi Ini gunanya adalah Untuk merapatkan nanti Space Pada saat Door trimnya dipasang ya Waktu kita tempel Lebih rapat lagi Nah Untuk video kali ini Sudah dijelasin Ini teknik Pembuatan topi Yang simple Murah Meriah Bikin speaker-nya jadi awet Wah Katanya Kalau gitu Fabriknya tutup dong Nggak produksi lagi Nggak lah Speaker juga ada tingkat Kemampuan Berapa tahunnya gitu ya Misalkan 10 tahun Ya waktunya robek Kemakan usia pastinya gitu Waktunya robek Pasti robek juga Oke, jadi Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian Yang selalu setia menonton Saya ucapkan Terima kasih banyak Karena berkat dorongan Kalian semua Kita lebih semangat lagi Untuk membuat Video-video yang Lebih beredukasi Ya walaupun kecil aja Oke, terima kasih banyak Sampai jumpa di video Selanjutnya guys Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton